Intro Kesibukan dengan aktivitas perkotaan membuat kadang tidak sempat melakukan aktivitas tanam menanam tumbuhan di sekitar rumah. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi warga kelurahan balaparang di lorong wisata Silves, yang mana dengan kecanggihan teknologi smart irigasi, pemenuhan kebutuhan air tanaman yang ada di lorong wisata dapat dilakukan dengan kontroling menggunakan smartphone. Rosmini Bucari, Ketua Kelompok Wanita Tani Longwis Silves Balaparang Rapocini, mengatakan pihaknya sangat senang dengan teknologi yang disajikan pemerintah kota Makassar, khususnya untuk pembudidayaan tanaman basah seperti padi, cabai, bayam Brazil, pakcoy, kangkung, dan lainnya. Meskipun tanaman tersebut memerlukan perawatan yang ekstra, namun dengan smart irigasi membuatnya lebih mudah untuk melakukan kontroling dan monitoring secara praktis terhadap sistem saluran irigasi. Melalui jaringan internet pada lingkungan sistem irigasi sudah meliputi suhu, cuaca, debit air yang mengalir, serta ketinggian air yang mengalir pada saluran sistem irigasi. Saluran ini masuk dalam nilai penilaian penghargaan pembangunan daerah di tahun 2023, yang mana PPD ini yang diadakan oleh Bapak Nas, Kota Makassar termasuk 10 kota besar yang akan dinilai. Semoga Kota Makassar masuk menjadi juara satu. Di sini sistem smart irigasi yang bisa menyiram dengan menggunakan teknologi, teknologi melalui handphone, digital, bisa menyiram, walaupun di mana berada kita bisa pantau. Mah Yudin juga menambahkan, inovasi smart irigasi Long Witch Silvers menjadikan lorong wisata tersebut masuk dalam 5 inovasi lorong wisata yang diusulkan pemerintah Kota Makassar pada penilaian penghargaan pembangunan daerah 2023, yang mana PPD tersebut yang diadakan oleh Bapak Nas dan Makassar masuk dalam 10 besar nominasi Kota Inovasi. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.